Ya Pemirsa, sementara itu Kira Barongsai dan juga Leong menutup rangkaian Imlek di Kabupaten Karawang, Jawa Barat di hari perayaan Cap Gome. Barongsai dan juga Leong di arah keliling toko untuk mendapatkan angpau. Ya, Kira Barongsai dan Leong ini, Pemirsa dipercaya dapat menggusir energi negatif di sepanjang jalan yang dilalui Barongsai dan juga Leong. Atraksi Barongsai dan Leong ini dimulai dari kelenteng Biokwantekon di Jalan Raya Tuparef, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu Sore. Sebelum Barongsai dan Leong di arah keliling toko di sepanjang Jalan Raya Tuparef hingga Jalan Niaga, Bupati Karawang bersama dengan Kapores Karawang serta Dandim 0604 Karawang, lebih dahulu mengangkat dan memandu joli atau tandu yang berisikan Dewa Dewi sebagai tanda pelepasan Barongsai dan Leong untuk berkeliling toko di Jalan Tuparef dan Niaga. Karena adanya kopi dan sebagainya, kalau di sini saya, kalau ada perayaan Cap Gome selalu datang ke sini. Tapi karena adanya yang saya merayakan Cap Gome dari Mataki Karawang bersama-sama masyarakat Karawang di sini semua. Saya kan Cap Gome di sini dengan seberian. Setelah dilepas oleh Bupati Karawang Aebsai pula bersama Kapores dan Dandim, kemudian Barongsai dan Leong berkeliling ke toko-toko di sepanjang Jalan Tuparef dan Jalan Niaga untuk mendapatkan angpau dari para pemilik toko. Kirap Barongsai dan Leong selalu digelar di hari Cap Gome yang merupakan penutup rangkaian Imlek. Ada kepercayaan dari warga etnis Tionghoa bahwa jalanan yang dilalui oleh Barongsai dan Leong akan dijauhkan dari aura negatif. Acara perayaan Cap Gome dilakukan di Kabupaten Karawang dengan sangat berlihat. Tentunya mudah-mudahan ini juga buat seluruh masyarakat Kabupaten Karawang menjadikan salah satu juga hiburan. Dimana hiburan ini yang biasa dilakukan oleh kami pemerintah daerah dan tentunya insya Allah kami pemerintah daerah pun ini pun akan menjadikan acara Cap Gome di Kabupaten Karawang ini akan menjadikan salah satu kegiatan Kabupaten Karawang insya Allah di tahun 2025 dan seterusnya. Kirap Barongsai dan Leong di perayaan Hari Cap Gome kali ini merupakan kirap Barongsai dan Leong terbanyak dan terbesar dengan diikuti oleh 50 peserta Barongsai dan Leong dari Klenteng yang berasal dari Jawa Barat, Jakarta, Banten dan juga Palembang. Setelah sebelumnya dua tahun lalu tidak digelar akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Dalam perayaan Cap Gome ke-2575 itu juga hadir Haja Sintah Nuria yang merupakan istri keempat Presiden Republik Indonesia Almarhum Abdurrahman Wahid. Haja Sintah Nuria berasa senang bisa menyaksikan kirap Barongsai dan Leong di Kabupaten Karawang setelah berakhirnya pandemi COVID-19. Dalam perayaan Cap Gome itu kebahagiaan tak hanya dirasakan oleh warga etnis Tionghoa. Namun seluruh warga Kabupaten Karawang juga ikut larut dalam perayaan Tahun Baru Imlek dan perayaan Cap Gome. Dari Karawang Jawa Barat, Rudy Setiawan, Jurnalis NTV, melaporkan.